10.000 penari lengger di Banyumas, Jawa Tengah berhasil pecahkan rekor muri. Rekor muri ini merupakan yang pertama kali sebagai tarian tradisional lengger terbanyak. Lengga-lengga para penari ini sangat memukau, apalagi di ringgilan tunan musik yang berdendam penuhi ramah. Seperti inilah aksi 10.000 penari, yang berasal dari pelajar, sanggar seni tari, masyarakat umum, serta TNI Polri ini. Saat ikuti tarian lengger di lapangan Stadion Satria Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah. Mereka menari tarian lengger untuk pecahkan rekor muri. Tari lengger merupakan kesenian tradisional Banyumas, dengan dipandu oleh maestro tari lengger Yanto serta Didi Ninitowo. Menariknya para penari ini tidak hanya orang dewasa saja, namun juga remaja serta anak-anak. Mereka justru antusiasat mengikuti ringan musik tradisional lengger ini. Saya ikut dalam acara ini di acara Banyumas, 10.000 Lengger Bicara. Sangat amat bangga karena menjadi salah satu peserta di acara ini. Saya juga sangat bangga, walaupun waktunya belum ada satu minggu, saya sudah lumayan hafal untuk gerakan-gerakan. Karena memang Banyumas ini seninya kental sekali, jadi saya senang gitu. Geren banget sih, karena saya kan dari luar Pulau Jawa ya, jadi kayak menurut saya geren banget. Terus kayak tenang juga udah berpandung berpartisipasi di acara ini. Pokoknya sukses terus dikut, banyak-banyak. Ini dari mana tadi banyak? Dari, kalau saya dari Musa Tenggara Barat. Musa Tenggara Barat, ya. Ini ikut ini ya? Iya. Berapa hari latihan, berapa lama? Latihannya sih tadi baru tadi ya, sama-sama teman PMM, Bukar Rumah Sesuai. Pemecahan rekor murid 10.000 penari lengger ini pun menjadi perhatian warga. Meski mereka hanya latihan beberapa kali saja, namun peserta bisa dengan lancar menari lengger ini. Akhirnya penyelenggarakan festival 10.000 lengger, hari ini bisa terselenggarakan. Bukan hanya kontribusi dari pemerintah daerah saja, tapi ini keterlibatan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bajemas ini. Kemudahan event-event selanjutnya akan kita penyelenggarakan dengan pola yang sama dan kualitas yang sama. Alhamdulillah, hari ini terselenggarakan dengan baik. Tahun depan insya Allah akan jauh lebih baik. Pemecahan rekor murid 10.000 lengger bicara ini merupakan rekor murid pertama yang tercatat sebagai tarian tradisional lengger terbanyak di Indonesia dan dunia. German Agustianto melaporkan untuk NET.